Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Halo kawan murid, sudah tau kan apa itu covid-19? Ya, covid-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Covid-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini, yang telah menewaskan jutaan orang di dunia. Bahkan, negara kita juga terserang pandemi ini lho. Maka dari itu, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbawan kepada kita untuk melakukan protokol kesehatan tertentu, yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Eh, kekebalan gimana nih maksudnya? Apa hubungannya kekebalan tubuh dengan pandemi covid-19? Yuk kita cari tau! Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai imunitas, yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih imunitas itu? Imunitas yang akan kita bahas pada video ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu imunitas? Tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi? Kamu harus ingat ya istilah-istilah itu, karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang, kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman, begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk, kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya, ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel phagocytik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang mensekresikan antibody dan bersirkulasi di dalam darah atau limfo. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfo disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa latin yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut, dan pada akhirnya akan mensekresikan antibody jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibody tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfo, dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan, respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T citatoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T citatoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Mengenai fungsi-fungsi sel yang berperan dalam mekanisme ini, dan bagaimana mekanismenya secara rinci, kita akan bahas di video selanjutnya. Gimana nih, sudah ada gambaran kan mengenai imunitas atau kekebalan tubuh? Jadi, sekarang sudah tahu kan alasannya mengapa di masa pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga kekebalan tubuh? Ya, benar sekali, agar tubuh kita bisa terhindar dari infeksi virus penyebab COVID-19. Karena sebelumnya sudah dibahas ya bahwa virus merupakan salah satu patogen. Sampai disini dulu ya pembahasan kita mengenai imunitas. Selanjutnya, kakak punya tantangan nih buat kamu. Pernahkah kamu mengalami bersin-bersin ketika menghirup udara yang berdebu atau kotor? Nah, menurut pendapat kamu, kira-kira termasuk ke pengelompokan imunitas yang mana ya bersin-bersin itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Di antaranya, sel B, sel T, makrovag, dan sel pembunuh alami atau natural killer cell. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya! Terima kasih telah menonton!